Aksan mengalami cedera di laga final All England 2023. Bertarung kontra juniornya sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian Trian Ardianto, Aksan memutuskan untuk tetap bermain pada skor 14-20 di game kedua. Dia menunjukkan sikap sportif dengan memutuskan untuk tetap bermain untuk satu angka lagi. Dengan demikian, Fajar Rian menang di lapangan atas Aksan Hendra. Dokter PBSI, Dokter Gris Jocelyne Corlesa, berbicara seusai pertandingan tentang kondisi Aksan. Sang dokter berkata bahwa Aksan mengalami pembengkakan di lututnya dan telah ditangani dengan dikompres es dan menerima obat anti nyeri dan peradangan. Kondisi lutut kirinya sudah mulai bengkar, jadi memang saya tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dulu. Tindakannya langsung mengompres dengan es lalu ada obat anti nyeri dan anti peradangannya saya kasih juga dan ditapping dan pakai tongkat. Pembulu tangkis berusia 35 tahun itu tetap hadir untuk penerimaan medali setelah pertandingan. Sempat duduk di kursi roda, Aksan memaksa berdiri ketika penyerahan sembari dibantu oleh Hendra di podium. Gris kemudian mengatakan bahwa cedera Aksan akan selekasnya ditangani PBSI. Aksan akan langsung diterbangkan ke Jakarta pada malam hari waktu Inggris untuk menjalani pemeriksaan MRI. Mengingat Aksan memang rencananya kembali ke Jakarta malam ini juga, jadi kami minta bantuan di sini dan di bandara untuk disediakan kursi roda, ucapnya.